Gini, kita ini kan sering sekali ya, ketuka ada ragu, aturan apa-apa, ada aturan itu apa-apa, asanya biumas, lak-lak tafe, ya, ya, dan unas apa-apa, dan ide apa-apa gitu, karena disana itu roh-roh itu ada jin, ada memedi, ada gaman. Kalau disana kita mau minta sesuatu, dan dikasih sesuatu, itu pasti ada imbalan. Oke. Ada tumbalnya gitu. Zaman sekarang ini masih ada gitu-gitu, zaman modern ini masih ada tuyul kan? Liyu. Banyak? Liyu, gitu. Dia kan, dia yang sebuah berdoa, Adi tidak dikabulkan. Tahu nggak bagaimana rahasia doa yang terkabulkan? Hmm, berarti doa pun tidak sekedar doa. Tidak sekedar doa. Ini rahasia doa juga, Win, yang banyak tidak diketahui oleh umat kita, makanya dia merasa gagal berdoa. Hmm. Om Swastiastu. Swastiastu. Pak, adek, siwa ambar. Senang sekali kita berjumpa lagi. Kali ini, kebetulan nih, Pak Adek, menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan di Bali ya. Nah, tapi bagusnya topiknya mungkin soal cara berdoa, mungkin ya, kalian dikaitkan dengan berdoa. Terus kemudian dikaitannya dengan persembahan, terus mungkin yatnya-yatnya yang di Bali, yatnya-yatnya yang di Bali ini. Apakah semua yatnya ini yang kita gelar di Bali ini benar-benar diterima oleh Tuhan ataupun leluhur? Nah, mungkin ada banyak yang menyebut, saya sudah rajin berdoa, sembahyang, aturan yatnya, berbuat baik. Tapi, kok doa saya tidak dikabulkan, kok tetap menderita? Nah, bagaimana sebetulnya ini, Pak Adek? Apakah doa yang seperti apa yang diterima oleh Tuhan? Ini mungkin menarik, Pak Adek. Ini, 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 topiknya berat ini. Dan, dan perlu pada sampaikan bahwa para pemirsa ini bukan saja di Bali, seluruh Indonesia, seluruh luar negeri gitu. Oh, oke. Ada yang dari Korea, ada yang. Oh, koreanan? Iya, seorang dosen di sana. Kok Pak Adek bisa tahu di, menghubungi Pak Adek? Oh, menghubungi dia. Kemudian ada yang di Jordania, di Dubai, di mana-mana, di kapal pesiar. Oke, 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 oke. Oh, berarti ini mendunia ya? Orang-orang yang Bali yang kerja di kapal pesiar. Bali, Bali, Bali bilang terima kasih. Tapi, men kalau boleh tahu, petakaian mereka? Dia bilang, terima kasih, kok mudah sekali penjelasnya dan masuk akal gitu. Dan, kemudian ada yang nanya gini, nanya karakternya, kasih rekodnya. Oke, oke, oke. Dan, sebagian besar mereka, kok tahu Pak Adek? Gitu dia. Kok pas, gitu. Kok pas, gitu. Iya, iya, iya. Iya, luar biasa penggemarnya kita. Ini ke, ampen, karena dia juga cek kan di analisis YouTube-nya. Kan ada, kita bisa cek kan, penontonnya. Oh, memang ada dari luar Bali beberapa lah. Tapi, kebanyakan memang orang Bali. Iya, tapi yang perlu di garis bawah. Iya, apa yang kita bicarakan ini, hampir tidak ada referensi. Karena kalau, 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 kalau ilmuwan. Ada yang bertanya begitu Pak Adek? Iya, kalau ilmuwan, ngomongnya pasti referensi. Betul, 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 betul. Di buku ini, bab ini, halaman ini. Mulut rontar ini. Mulut. Baris ini, alenya ini, jelas itu. Oh, nah, 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 banyak yang, mungkin beberapa yang bertanya begitu di kolom komentar. Iya, betul. Nah, tapi yang, yang, yang Pak Adek bicarakan ini, memang tidak ada di sastra. Tidak begitu banyak ada di sastra, karena Pak Adek ngambilnya itu di sastra tanpa tulis itu. Ada pengetahuan yang memang tidak ada di buku. Tapi, dengan catatan, Pak Adek sudah membaca semua sastra yang ada? Sudah pernah membaca. Kemudian, kita mendapatkan lagi inspirasi dari beliau yang Pak Adek puja, gitu. Oke, oke, oke. Sehingga, kan ada di Bali, sastra tanpa tulis, ini diambil dari sana. Kalau dicari, di Anu, mungkin disesuaikan juga bisa, gitu. Gitu. Kita kan ada di Bali, sastra tanpa tulis, yang luasnya itu bagaikan segaro tanpa tepi, gitu. Makanya, tidak semua ilmu kebenaran itu bisa ditulis di buku atau di sastra. Oke, oke, oke. Nah, masalah tadi, masalah persembahan dan doa itu, itu sebenarnya adalah cara kita sebagai umat beragama untuk mendekatkan diri kepada yang kita puja. Doa dan persembahan, cara, hanyalah sebuah cara. Mendekatkan diri. Cara mendekatkan diri. Kita pada beliau. Makanya, kita itu di Bali itu pasti mempersembahkan. Bahkan, setiap agama, itu melakukan persembahan sebenarnya. Oke. Kemudian, yang kedua, itu melakukan pemujaan. Pemujaan itu memuja. Ngajom istilah, nih. Hmm, hmm, hmm. Terakhir, baru ada permohonan yang disebut dengan doa. Oke. Pertama, apa ini, tadi? Persembahan. Persembahan. Pemujaan. Pemujaan. Doa. Baru doa. Iya. Oh, oke, oke, oke. Iya. Seperti win. Jadi, tidak ujung-ujung langsung doa, gitu? Jangan, dulu. Oke. Kecuali level kita sudah tinggi. Oke, siap, siap. Win datang sini. Hmm. Minimal, istri pada kan bikinkan kopi. Iya, ya, ya, ya. Untuk menenangkan, untuk menyegarkan kembali panggindang om-om-om-omnya luwung, gitu. Hmm, 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 ya. Oke. Setelah itu, ya, kita memperkenalkan diri. Ya, kita ini dari Jagwali untuk melakukan ini. Kemudian, tadi kan ada, ada, ada pemujaan. Win, ternyata di seluruh dunia ditonton. Hmm. Kan bangga kita, kan? Iya, iya, iya. Setelah bangga, oh, ayo kita sekarang bahas topi ini. Hmm, gitu. Di Tuhan juga seperti itu. Hmm. Ada persembahan-persembahan yang, yang sudah di, apa namanya, di, diatur, gitu. Kalau misalnya kita melakukan pemujaan, piodalan misalnya di merajan. Itu ada, ada anunya, ada persembahan niste madia utamo. Betul, betul, betul. Ini di samping di, ditentukan oleh kemampuan seseorang, juga biasanya ditentukan oleh dewasa. Misalnya pas purnamo. Benda setelah wariga dan wawaren, gitu lah. Ya. Nah, misalnya hari baik, misalnya. Podalan ragu disengah, keno purnamo. Hmm. Pasti berusaha untuk memberikan, mengaturkan persembahan yang lebih, lebih besar dari sebelumnya. Kan ada niste madia utamo. Itu bisa dipilih kalau purnamo itu. Niste pun ada tiga lagi kan, gitu? Ya, betul, betul, betul. Nah, kemudian, pedana atau pemangku melakukan pemujaan. Ya. Ya, ngajum misalnya. Hmm. Hadri kidung gitu. Ida ratu saking luar. Itu ngajum namanya. Ya, 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 ya. Kemudian, baru melakukan permohonan. Gitu. Permohonan itu doa. Doa itu artinya kita berdialog dengan beliau. Ya. Nah, persembahan-persembahan ini, Eee, disesuaikan juga dengan, apa namanya, ya. Dewa-dewi yang kita puja. Misalnya, dewa ini sukanya apa? Misalnya, dalam pemujaan laksmi, itu sarwa kuning. Yang bermakna kemakmuran. Hmm. Gitu. Dan di tradisi kita di Bali itu setiap kajang klion, misalnya di pengijang karang, api. Di Natah, Nabi Segan. Itu ada semua aturan-aturannya. Oke. Gitu. Nah, intinya, Nah, sekarang kan bertanya, persembahan apa yang diterima oleh Tuhan? Iya. Gitu. Nah, secara umum, persembahan yang diterima bukan besarnya. Bukan kecilnya. Iya. Dikecil ditolak, besar diterima. Tidak. Hmm. Menurut beliau itu adalah, Yadnya itu dilakukan, atau persembahan itu dilakukan dengan keikhlasan, atau tidak. Hmm. Yang paling mudah kita, kita menyatakan bahwa persembahan itu diterima adalah, pada saat mempersiapkan, kita bahagia. Oke. Pada saat melaksanakannya, kita bahagia. Pada akhir acara itu, kita bahagia. Hmm. Gitu. Misalnya, kalau sudah dari persiapan, sudah ruot. Iya. Oh, lebih kebanyakan cekcok, gitu. Iya. Apakah harus dilanjutkan, atau gimana-gimana? Nah, ini kan, kan realitas di lapangan, kan kita bicara realitas. Oh, wow. Kalau memang begitu, kalau kita, kan setiap orang pasti ada kan, berdikit kesalahan, ini, ini, gitu. Maksudnya, bahagia itu, maksudnya gimana, pada? Ya, artinya, tidak ada beban lagi. Oke. Karena, ya, ini kan, harus berdasarkan keikhlasan. Jadi, setahun yang meyanyo, nih, baru-baru-baru sekolah mesuang pipis, misalnya, di desa, baru-baru mesuang pipis, kan, ada anak nengkik di rapotnya. Jal-jal, gitu, ya? Oh. Itu sudah berawal, ada hambatan. Oke. Apalagi, di menjalan, itu, gue, di melaksanakan, ada anak ngamul. Ada anak nengkik, ada anak nengkik, Oke. Itu sudah, sudah, nilainya sudah turun. Kemudian, di suhu, di ben, ben, nyesal, karena, itu, itu, berat, itu. Berarti, nah, ini, kan, banyak, pada, orang, bariannya, tuh, kan, sampai, mengutang, ntar lah, di balik, berarti, ini, nggak diterima, gitu, maksudnya, dari kacamata beliau. Oke. Karena Tuhan itu, Win, ada nak ngebang sesuatu, pada Win, ya, sebangnya jelek. Win, ini kopi, Win? Nggak ada kopi? Bagaimana, pesan? Mau diterima, apa tidak? Iya. Mau diterima, apa tidak? Iya, 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 nak ngomong gitu. Kemudian, berasa kelegah, kena ngelahan, apa yang disuguhkan oleh Tuhan rumah itu. Iya, 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 ada ngebangkene, ada negaknya, barang gitu. Lain, betul, 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 iya, 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 ianya juga, iya, ini kan ada, iadnya berkelompok iadnya sendiri misalnya di Banjar kita ada Kayangan Tiga itu ada ada Pura Suadharma ada Pura Uluncarik nah itu bersama-sama pada saat merancang kita bersama-sama menggarap kita bersama-sama kemudian melakukan persembahan kita bersama-sama memuja kita bersama, mengkidung bersama-sama ada yang mengkidung, ada yang menggamel, ada yang ngigel, itu semua persembahan, kemudian ada yang muspel bersama oke nah itu dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum untuk kepentingan desa kita atau wilayah kita kemudian ada iadnya di soroh kemarin kan kita ngomong soroh itu soroh itu saja yang melakukan tujuan iadnya itu adalah memberikan persembahan kepada leluhur-leluhur kemudian melakukan doa kepada Tuhan agar leluhur-leluhur kita mendapat tempat yang layak di dalam sana oke kemudian ada persembahan secara pribadi orang perorangan misalnya Fadda ini ada odalan di sini Fadda datang ikut di Purudadil ikut di Merajan ikut kemudian pagi-pagi setiap pagi antara jam 3 sampai jam 4 Pak Dek sendiri melakukan pengujaan gitu meditasi dan lain-lain gitu ya iya nah makanya dari dulu kan ada istilah do nunas apa-apa nyinerai raga ke pura-pura kan ada seperti itu nah di goyang cembla juga kan dibegitukan pada nah kalau berdoa do nunas apa-apa bingung lagi kan dia pun sempat nah masa raga berdoa tidak meminta apa-apa maksudnya begini maksudnya begini kita ini kan sering sekali ya iya ketuka ada raga ngatur ngapur ada aturnya itu asane biumas maklak tafe iya iya do nunas apa-apa do ngide apa-apa karena disana itu roh-roh itu ada jen ada memedi ada gamen kalau disana kita meminta sesuatu dan dikasih sesuatu itu pasti ada imbalan oke ada tumbalnya oke oke misalnya ada anak menjalan ditukar gitu nepun soco ke jemaah tuh ini berbahaya bahaya nih kepada ya bisa kita sebagai manusia di di apa namanya didotkan apa itu oke kesenangan 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 ide kan lah bahasa yang pernah kan gini kan ngobrol juga sama ada anak menunang ajak gamen betul betul karena seperti itu kita itu turun tata itu maksudnya gak boleh kita ke tempat-tempat angker-angker seperti itu meminta sesuatu kepada yang ada disana ada kopi utangan nanti harus kita dia pasti ingin sesuatu gitu termasuk nih pada ini kan tiang kan bicara relita-relita di lapangan aja lah ada yang termasuk memuja Dewi Sira ada yang Dewi Datu Pantai Selatan gitu itu bisa tetapi kita kan kita kan tahu kalau tiang ya kalau tiang sendiri itu tiang kan menganut aliran Dewa Dewi sudah ke atas gitu karena kan ada butaya manusaya pitaya resi Dewaya ya kalau seperti yang disampaikan tadi itu masih di kelas resi beliau beliau orang-orang hebat di zaman dulu beliau semacam guru dulu guru spiritual dan sekarang rohnya juga ingin membantu umat manusia makanya beliau mencari beda dengan pada yang tadi sebutkan tadi ke sungai nyari itu beda ya beda damang itu kan itu kelas kelas makhluk di di alam sana tapi pernah juga dia dengar artinya semacam orang minta semacam pasugihan oh ya itu ada lagi nah itu kepitre misalnya dia minta minta sesuatu kekuburan kuburan mempersembahkan sesuatu dia minta begitu kemudian ada juga yang yang pada pernah dengar dan orangnya yang langsung itu ngorto bahwa ada kita nyewa nyewa tuyul oh itu ada yang gitu-gitu aduh ini yang pada tuyul itu ternyata ternyata ada misalnya satu ekor itu satu juta satu juta dia tiap hari bisa datangkan uang satu seribu jaman sekarang ini masih ada gitu-gitu jaman modern ini masih ada tuyul liu banyak liu gitu gila satu sekali tiga puluh tiga juta tiga juta maya satu juta kan dua juta jadi tiga juta tuyul ini maksud apakah seperti yang di sinetron-sinetron dia kayak anak kecil gitu nah itu termasuk pendapatan haram tapi halal nah ini kan kalau kita ngomong dano ya ada buto dano manusia dano fitro dano resi dano dewa dano ini buto dano namanya mendatangkan uang lewat jalan buto oke oke itu handal adek sekang orena gila dia sebenarnya luangnya tauang ini kalau win mubuh itu dia minta nyonyok kurang win gila yang kira gak ada yang gitu gitu wah semitos gitu gitu apa itu ada win tuyul apa lagi ya bererong bererong beda ya sekelas itu tetapi yang kita bahas adalah disini adalah urusan kita ke dewa kita hormat pada mereka gak apa-apa kita hormati misalnya kita ngaturan tapi boleh tapi sebatas ngaturan sebagai rasa rasa hormat kita kita harus harmonis dengan siapapun gitu dengan fitra-fitra kita dibalikan memunyung itu kan sebatas rasa penghormatan betul hai apa kabar untuk ya para fitra para resi kita kita puja kita hormati nah yang boleh kita meminta yang boleh kita memohon adalah dewa dewi ke atas oh ya kita kan ada dewa Tona Wasango itu boleh ya Pancu Mahabhuta yang namanya Vertiwi itu bisa kemudian yang namanya Trimurti Trisakti Ardena Reswari itu bisa bahkan ini biar biar diketahui bahwa beliau pun minta lah beliau ngomong minta lah akan kuberikan masalahnya sekarang manusia kan buka dong ora sing sing gak di nunas apa-apa itu sing gak di nunas apa-apa padahal beliau beliau itu dewa-dewi itu minta lah akan kuberikan jadi nak minta sing nah itu makanya dia yang bingung ini ada orang minta lah ini ada orang berdoa sing gak diminta apa jadi kan berjelas ketika kita berdoa jangan meminta kepada roh-roh di bawah dewa-dewi oke kalau meminta memintalah kepada dewa-dewi ke atas oh ya berarti kalau sama dewa-dewi ke atas boleh kita berdoa meminta memohon sesuatu sebenarnya intinya gini beliau-beliau ini dewa-dewi dan sang yang widi itu kalau itu untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita kebutuhan itu boleh kita meminta kebutuhan kebutuhan tubuh makan baju semua ini oke kemudian untuk memenuhi keinginan kita juga boleh boleh juga boleh kan misalnya win tadi tukang kini apa dan kameramen apa selesai kekini ngajanan ngelodang dadi minta mobil masing hujanan jadi ngelas CV kayaknya apa dan itu pajero dadi astung karo ya karena itu memperlancar tugas karena ini tuh tugas mulia betul gitu nah tetapi untuk kebutuhan jiwa win gak perlu meminta jiwa apa yang dibutuhkan oleh jiwa itu kebahagiaan keheningan nah disini tidak perlu meminta hanya win meditasi tersenyum menghubungkan diri dengan beliau rasakan kehadiran beliau tersenyum disini seng minta apa-apa bermain gitu nah ini lagi bertentangan dengan pemahaman orang pada umumnya di balik khususnya kan kan ada kata aduh taruh jepang selamat pang rahayu rahayu ini kan termasuk gini jiwa maksudnya makanya hasil dari permohonan kita iraga ketemu aja iwayan selamat dan minyuman rahayu karena itu yang kita minta justru di di sastra tanpa tulis dijelaskan bahwa aku akan memenuhi segala kebutuhan jika engkau sakit akan kesembuhkan jika menderita aku akan bahagiakan jika miskin aku akan kayakan jika engkau menjadi pemujaku semua dewa menjanjikan seperti itu itu maka persembahan persembahan yang beliau terima adalah persembahan yang berdasarkan dari hati nurani kemudian bahasa apa yang kita gunakan untuk memohon Tuhan itu sumber bahasa bahasa apapun kita gunakan beliau menerima asalkan kita paham betul atas arti dari bahasa tersebut nah ini ini juga kan banyak kalau pemujaan lain kalau pemujaan itu tidak boleh salah ya setiap dewa-dewi itu punya gaya tri itu nomer telpon misalnya nomer telpon sementara yang kita tahu hanya gaya tri sawitri kalau pemujaan boleh kita gini harus pakai bahasa itu harus pakai bahasa itu itu gaya trinya sawitri itu nomer telponnya sawitri kalau nomer telponnya laksmi lain kalau nomer telponnya saraswati lain nomer telponnya brahma lain nomer telponnya wisnu lain nama telponnya siwa lain semua dewa ada gaya trinya gaya tri laksmi om burbuas waha mahal laksmi ya widmahi wisnu patnicadimahi tanol laksmi pracodayat yang ngomong ini laksmi oke 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 om burbuas kita membedakan pemujaan doa dan kalau mantra itu masuk mantra panjasembah itu lah maksud mantra ini pemujaan pemujaan juga mantra pemujaan oke makanya di kita bersembah yang bersama itu yang ada adalah persembahan dan pemujaan oke karena tidak ada kesempatan untuk memohon bagusnya ya kalaupun sembah yang bersama itu biasanya untuk memohon apa keselamatan lingkungan banjar ini keselamatan pulau Bali tetapi untuk memohon kepentingan pribadi ya mohon pajero misalnya ini harus dilakukan sendiri win nah untuk permohonan permohonan pribadi harus dilakukan sendiri oh ya kapan waktunya waktu yang baik untuk melakukan permohonan pagi hari antara jam 3 pagi sampai sebelum matahari katanya sebelum matahari terbit kalau untuk melakukan permohonan doa untuk diri diri sendiri kalau kita mohon doa untuk keluarga itu misalnya ajak keluarga oh sama keluarga oh pernama di penajian onyang itu ajak oh oke win kan lain kebutuhannya dengan istri kan ya istri bahaya di diana poyo keltunas gitu tetapi nah tadi kan yang sebuah berdoa adi tidak dikabulkan tau gak bagaimana rahasia doa yang terkabulkan berarti doa pun tidak sekedar doa tidak sekedar doa tidak semua doa akan dikabulkan nah makanya pada sarankan kita ini harus punya target yang minimal mulai hari ini sampai tahun satu tahun ini kita harus punya target tiga bulan pertama apa target kita enam bulan apa sembilan bulan apa satu tahun apa ini harus ada ada target yang harus kita doakan yang harus kita mohon gitu nah bagaimana permohonan-permohonan kita terujud pertama dasar pertama kita adalah ngumpan ngajum ngajum artinya ngajum artinya bersyukur ya nah yang pun bersyukur itu mendengar ngajum artinya bersyukur maksudnya gimana win ten mungkin yang baju ke seseorang pernah selalu baju perasaan seneng pedih kan kayaknya baduo nah ngelung kebangkan gitu kepada beliau juga gitu kita harus sampaikan permohonan-permohonan kita yang sudah terwujud suksumo tiang pun mudwe CRV mungkin suksumo tiang pun mudwe anak laki sekarang kan suksumo jadi bukan harus yang belum kita dapat terus gini gini yang sudah kita yang sudah sudah tiang pun ngelam mobil lampun nikki pemirsa sampun penggemar sampun gitu mungkin winten juga boleh dunas tiang apa ini nikki ngelung bulan kayak nikki pang ngelah masih asanen lah tiang sampai sepuluh pang winten sampai sepuluh kayak itu dan ketika kita mau mohon itu harus polos-polos gitu iya iya butuh uang sepuluh sepuluh orang makasih tadi wak gue butuh sepuluh orang dia waras oke makanya harus perhitungan loh oh iya iya karena tiang kelmundang kelmundang asana sepuluh cukup ampun tiang nunas uang sepuluh juta seminggu sebelum bulan nah iya yang realistis berdoa sebenarnya kebutuhan iya dah sejak aduh terlalu tidak satu itu karena Tuhan bilang Tuhan bilang aku tidak akan memenuhi semua keinginanmu tapi aku akan memberikan semua kebutuhanmu ini banyak yang orang tidak tahu mana kebutuhan mana keinginan yang dikabulkan pasti kebutuhan setiap hari setiap satu menit orang punya 60 keinginan tetapi dalam satu hari orang hanya butuh tiga kebutuhan tidak liu tidak banyak makan semangan siang malam ini rahasia doa yang banyak tidak diketahui oleh umat kita makanya dia merasa gagal berdoa dia tidak tahu apa yang dia butuhkan oh bingung sama bingung antara apa yang berkebutuh sebenarnya kedua dia tidak yakin bahwa yang dipuja yang diminta itu akan memenuhi kebutuhannya oh oke oke maka keyakinan itu penting sekali bahwa siapa yang kita minta akan memberikan makanya kita harus tahu kita minta apa kepada dewa atau dewi siapa kan ada ada pembagian kan terimurti kan ada rahma saraswati wisnu laksmi siwafarwati kalau mohon kecerdasan agar kita cerdas kalau mohon anak punya keturunan ya pada rahma saraswati kalau butuh kekuatan untuk melindungi kepemimpinan juga rejeki yang berkecukupan wisnu laksmi karena beliau tugasnya menjaga kalau ingin kebijaksanaan ya ada siwa ada parwati disana jangan salah meminta sama dengan kalau win ngampra punya sekolah punya yayasan sekolah ya jangan minta jangan ngajukan proposal ke menteri perhutanan harus ke menteri pendidikan kalau anggaran belanja di desa mintalah kepada menteri keuangan oke ini harus jelas win mantas sama liu yang orang kok mudah diterima kalau dia kan bingung sebenarnya untuk apa liu mau jauh oh gitu dan kita ini berang lingsir-lingsir ragan kalau kita masih di level brahmacari kita disuruh memuja brahma sama saraswati makanya murid-murid yang ditahu adalah aris saraswati karena dia butuh kecerdasan dari saraswati tugasnya membagi kecerdasan gitu kemudian mereka yang sudah di gerahaste wajib memuja yang laki-laki memuja wisnu karena perlindungan yang perempuan memuja laksmi butuh uang kan kemudian mereka yang sudah di level wanufrasta wajib memuja siwa karena siwa ini maha pengampun membebak segala dosa dan karma buruk melepaskan keterikatan ya parwati itu adalah kebijaksanaan nah ini yang jarang di ketahui kemudian mereka yang sudah dibiksuka itu wajib memuja sang yang widi yang tunggal itu yang meraga sunyo itu karena tujuannya adalah mencapai moksa menyatu dengan alam sunyo gitu ini harus jelas gitu tapi kan banyak kataan begini pada yang dengar di masyarakat lah kataan begini kebijaksanaan berdoa memuja yang penting selagi menggai itu gimana itu benar kalau kita menggai kalau kita kerja dengan otak dan otot otak dan otot ini akan memberikan kita penghasilan 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 ada ini yang rajin menggai itu penghasilan itu hukum malam ada semangat semangat jam sampai jam itu mendagang di pasarnya semangat kemudian jam kutus sampai jam 2 di koperasi petang jam sampai jam mendagang nasi jinggo tabung ini itu itu hukum itu nyian rajin menggai liu nekang penghasilan nah yian berdoa memuja Tuhan yang ditekang adalah pendapatan nah ini bedanya kan sudah pernah kita bahas lah kemarin pendapatan itu menggunakan hati hati itu berhubungan baik dengan semua ujud-ujud Tuhan yang ada di Mercevada ini berhubungan baik dengan Tuhan Tuhan yang ada di alam sana itu itu harus tepat yang kita hubungi oke misalnya dengan sudah menjalankan iku misalnya padahal yang sebenarnya sudah menjalankan iku kok doa saya belum diterima juga padahal doa 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 mancur doa itu menurut manusia itu adalah kata-kata rahasia kan gitu tetapi bagi Tuhan doa itu adalah doa akan terujud ketika kita bisa menyatukan antara pikiran perkataan dan perilaku oke jadi pikiran kangen perkataannya kau perilaku ini klat gitu contoh kel melifajiru baik siap siap bisa kesekat pasti yang orang-orang itu tidak jadi ya 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 tiap bulan kan makan fest simpan das angon molas oke bulan depan simpan das molas simpan das molas simpan das molas 9 bulan kan bu ngelah 90 ya 12 bulan 1 tahun ngelah 120 ya 4 tahun pasti ngelah ini ada 3 tahun ini win tolong beli win ini ke rumah bank PC sekat win harus banding ngomong beli yang ngelah lapis tapi kalau ada keperluan kalau beli mobilnya serbentuk banget nih jadi orang itu masyarakat biasanya kan ada nak nyilai bang win itu win tidak tidak menyatukan antara pikiran dan perilaku oke oke sehingga dine nyilai ya meman pis 600 beli itu ada nak nyilai maru bang ya ini artinya konsisten antara pikiran kita apa yang kita omong kan apa yang kita lakukan nak masalah ini kan tidak terujud ini karena onyang kena kegodan ini nyilai bang ini nyilai bang ini nyilai bang nak balikan sakit 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 itu kecelakaan yang mulus itu ada nyilai itu makanya jujur kita kan harus bijaksana yang meraguk tujuan kenen kenen nyen yang mau praga itu kudau kalau bang iya 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 makanya di apa itu di ada arjo drama pada saat ngelekas ngelekas itu menyatukan antara perilaku bayu sabda omongan hidup pikiran siapa saja yang bisa menyatukan antara pikiran perkataan dan perilaku inilah yang akan menggerakkan alam semesta untuk mengujudkan permohonan permohonan atau doa doanya itu akan terkabulkan gitu mulai paham lah artinya sebelum berdoa cek dulu pikiran masing-masing ingat kita harus punya target pertama syukuri apa yang sudah kita dapati kemudian tiang dot kene malih malih dolungan nge bin 6 bulan kalau kene itu kalau ngotong kaya keng ngunang yang lupis 50 juta kaya nikel diang kalau berusaha tapi diang masih kera du polos polos bahasa yang beliau terima adalah bahasa yang paling kita paham tetapi kalau memuja harus menggunakan mantra-mantra yang sudah diberikan oleh para-para bijak itu oke oke dan persembahan juga ada beda kan ya persembahan persembahan misalnya awal-awalnya misalnya kita harus-harus gini yang namanya pejati pesajel setelah itu harian ya tetapkan dengan ada canang dupo air gitu nah tempat lagi kalau kita melakukan persembahan harus di satu tempat yang kita yakini suci di belajar ya di pelangkiran gitu untuk melakukan persembahan dan pemujaan kalau berdoa di mana-mana bisa misalnya di jalan oh Niki yangpun mobilnya Niki yangpun diang dot diang dan tanggalnya harus jelas makanya waktu diang ikut apa nama dulu ya Diksa Seputra dulu kan diang SMA kan saya ngerti api kok detil harus tulis apa dia tulis bingung dengan kebutuhan ya 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 bingung kan dan banyak orang yang bingung betul betul banyak orang yang bingung yang yakin pertama kara-kara bagi 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 ini 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 ngomong masalah keyakinan nah ini yakinan gimana acaranya gimana acaranya munculkan munculkan bahwa kita dengan beliau yang kita puja itu kita enggak ada apa-apanya ya maka kita harus paham dulu kalau kita mau mohon sesuatu kita paham dulu tentang Dewi Dewi Lakshmi Dewi Ramud Sedano itu yang di Purah Kusah itu karena beliau tugasnya memang membagikan rejeki kita harus yakin oh ini loh pemberi rejeki oh inilah yang namanya Dewi Ramud Sedano inilah yang namanya Dewi Lakshmi semua Dewa Dewi itu punya tugas Dewi Saraswati kita yakin bahwa Dewi Saraswati itu memberikan kecerdasan Dewi Saraswati itu memberikan pengetahuan Dewi Saraswati itu memberikan seni maka Puja itu maka Farabalian Pradukun semua yang belajar tentang Sastra itu pasti memuja Saraswati dan sesudah yakin terjadilah taksu-taksu itu muncul demikian juga dengan pemujaan pemujaan Dewa yang lain itu keyakinan keyakinan kedua tahu apa yang kita butuhkan kapan kita butuhkan nah jelas misalnya jadi kalau ada penambahan pindahan 20 panggidang 30 mulai bulan depan panggidang 30 gitu oke tetap ragam menggai dosing tadi mau doa kene berdoa kan berjuang 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 sekuat tenaga dan tiang sudah membuktikan sebenarnya tiang kan pernah juga membaca oh tulis siapa yang kamu gini jakin kamu dulu kan belum punya studio podcast tulis tahun 2000 sekian harus saya jag balik punya studio podcast menulis itu apa artinya menulis itu anda sudah menyatukan pikiran perkataan dan perilaku anda berpikir anda tulis podcast 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 ketemu ngomong anda oh gitu makanya harus bani berpikir harus bani ngomong harus bani bertindak ini satu makanya tidak bisa di ingin mengorah karena Tuhan kerja bukan sing juhidok keturun kenenewin beliau akan lewat teman-teman kita makanya ada rahasia kalau kita masih muda jangan uang dicari dulu teman cari sebanyak banyaknya teman baik teman baik kita tidak tahu teman kita dulu kita hina sekarang bisa jadi bos ya 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 tahu kan maka jangan milih-milih berteman ya teman semua ya makanya contohnya win mau bikin podcast pasti ada teman yang bandu kan naik itu dia ini alat nih teman beliin laptop teman apa kebutuhan win beli itu kan terjadi seperti itu kenapa ada kenapa dia melakukan itu karena tadi kan bilang penghasilan itu datang kerja otak dan otot ya pendapatan datang ketika kita kerja dengan hati kenapa dia mau seperti itu win pasti baik ya itu kerja hati makanya perlu kita berbaik kepada semua kerja menggunakan hati setelah itu dia akan niklas membaikkan itu makanya cara kerja semesta ini memang luar biasa luar biasa ya ya sastra sastra ilmu ilmu sastra apa Pak Dek punya hanya satu saja kekuatan Pak Dek yakin penuh pada Tuhan yang Pak Dek puja beliau akan memberikan beliau akan melindungi beliau akan memberikan yang terbaik untuk Pak Dek hanya itu saja ya 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 sebelum ketemu win Tuhan saya ingin pemahaman pemahaman saya ide-ide saya bisa tersebar ke seluruh nusantara gitu Pak Dek bintiga minggu ini win dikau yuk pakai bikin podcast jadi secara tidak langsung sudah banyak yang tahu ya banyak sekali walaupun ajaran ini tidak minimal 50 ribu lah 200 ribu kan waktu ini tinggal karena ngobrol sering sama teman teman dia dia cerita Pak Duh dia dot ini sebenarnya sampai terima kasih sama Pak Putu oh pades pan bingin dari Karangasem teman Pak Putu sana pan bingin kalau membantuin semesta membantu membantuin berlipat-lipat bantu 10 orang 100 juta agaknya bisa satu miliar ya betul betul itu hukum alam siapa saja yang membantu orang berbuat kebaikan untuk banyak orang banyak yang mendapatkan nah ini hukum-hukum alam juga begitu kita memberi kita diberikan lagi Tuhan tidak pernah tidak pernah enggak pernah apa namanya enggak pernah bohong dan tidak pamrih Pak Putu itu salut dan sering dia menemui orang-orang seperti ini pada sebelum Pak Putu ada honor dulu honor Rupi Kuling Panana namanya itu support Jakbali dari dulu membiayai dia kan sebenarnya bukan orang kaya di support sama teman saja dulu sebelum nikau ada yang Pak Kedut Purnamo dari Kramas yang support dari nol selalu dia ketemu orang-orang yang ikhlas memang berjaj memang berjaj tidak pikir gila ini makanya benar seperti Pak Kedut bilang kalau niat kita memang positif semesta kan bekerja ingat SMP SMP Wim Mugyan Tuhan jangan jadikan saya orang kaya jadikan saya orang bahagia dan bisa membahagiakan orang pada bukan orang kaya tapi bisa membuat yayasan yatim piatu itu sejak tahun 95 ratusan anak sudah terbang khususnya mereka yang tidak punya orang tua sekolah rumahnya kita biayai kalau yang butuh rumah rumahnya kita benahi itu kemudian ini Pak Dek sehingga modal tinggal berpikir berdoa dan orang-orang datang Pak Dek tiang juga nikit makanya sebenarnya yang bertemu Pak Dek ini bersyukur juga kan artinya dia yang bisa memang dari dulu dia yang punya keinginan untuk melakukan ngalih narasumer tetap ngomongin spiritual untuk mencerahkan masyarakat dimana ada pemikiran Tuhan pasti memberikan jalan asalkan kita yakin penuh pada beliau ya ragu-ragu karena kan kalau dia menyampaikan konten-konten yang hanya viral-viral karena kan kurang inilah ada selingan siraman rohani sesekali betul betul yang beda yang parah-parah kontennya ya itulah proses jangan menyalahi jangan menyesalkan gak boleh ya itu proses siap-siap obat di kentan ya padanya kayaknya teman-teman yang mungkin tidak yakin dengan cara kerja semestanya sudah banyak bukti lah ini padanya ya betul masalah nikah gini lagi padanya yang sering yang dengar misalnya ada keinginan seseorang yang tidak doa tidak terkabulkan cuman apa-apa sabar tugas manusia itu cuman berusaha Tuhan yang menentukan kan gitu benar nih kak Pak Daya gimana nih kamu menurut Pak Daya pertama dua newin sekalau di sekalau di sekalau ini ragau berjuang ragau berjuang ragau boba otak boba otot ragau harus berjuang ya kemudian kita punya jiwa ini kita ini harus terkoneksi dengan beliau harus ragau berhubungan dengan Tuhan karena apa berhubungan dengan Tuhan akan menenangkan kita akan menjernihkan hati kita ya ada nakjak mau gaya mau gaya mau gaya mau gaya ngepul suat gitu gak berat gitu ya sehingga yang memuja sehingga yang berhubungan dengan Tuhan sakit ya makanya hidup ragau harus seimbang tampak darah tuun kepada semua yang akan membantu-bantu kita kita harus hormat kesamping ada timpal ada pisago ada manusia ada buto kita kan baik dengan lingkungan baik dengan manusia baik dengan Tuhan makanya orang-orang yang tidak mengenal agama orang-orang di luar negeri yang kerjanya otak-otak itu stress banyak sekali yang bunuh diri betul-betul bahkan mereka ke Bali mencari keiningan bahkan di Bali pun dia tidak menemukan keiningan kita di Bali walaupun yang sugeh begitu sugeh karena kita mana mau nyamu beraya mana naga kupura mana di tiyato gak galangan jernih jernih lah gitu ya di luar fokus jernat jernih stress stress setinggi itu makanya di Bali itu konsep tampak darah itu yang benar terhidrat karena tiga yang menyebabkan bahagia ketika kita harmonis dengan lingkungan bersaya orang harmonis saja orang-orang di rumah tangga di tempat kerja kita selalu dekat dengan Tuhan nah secara pribadi luangkanlah waktu pagi-pagi biasanya win jam pudas sirap sebelum beda-beda sebelum menikah dini hari baru sirap tubuh biasa itu nah itu kan perlu doa ya setelah semenjak menikah sudah mulai tertata hidup mulai normal dulu baru dulu kan waktu mahasiswa baru dia sempat menjalani apa yang padah bilang tadi ini karena dia kan waktu masih suap dibuleleng kan seling lah ke Pak Gede Pramo dulu diajarin meditasi udah jalan cuman waktu itu dia merasa muntiara gue nuturno cene ke dewan-dewan berkembang sana ada cara kehilangan karakter secara-cara gana gitu terus berkata meditasi memang ada positif cuman dia merasa belum saatnya selalu ke kene-kene sana gitu karena dia kembali lagi biasa hidup gitu ini biasa-biasa masuk sekolah melalui timpalnya ada anak kepura-kepura bareng lakuin itu jadi lakuin betul anak tidur harus jam dasar tidur jam 10 pasti bangun bangun ngeceh keluar yang ada sanga ke sanga ditur agak memuja lah memuja widi ya lebih cepat permintaan sumber segala itu makanya penting sekali pagi-pagi oleh langit nah disinilah kita kita melemparkan apa yang kita butuhkan bilang wahai buaya alam semesta 3 bulan ini tolong ini seperti itu karena pagi itu masih jernih apa doa kita didengar karena yang Tuhan diantara cepat diantara yang paling cepat dan tercepat itu adalah doa Tuhan berikan saya uang begitu kalau dia 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 berikan saya uang berapa berikan saya uang kita enggak pernah bilang berapa nominalnya makanya yang terkabul yang terkabul doa raga yang terkabul yang terkabul yang terkabul diantara dan yang terkabul rejeki dan ini yang terkabul rejeki apa ini ini itu Tuhan, bintul bulan Pes lae, bintul bulan mobil, bintul satu tahun rumah, harus jelas ngalai rumah, bintul rumah ukuran itu di Jodoh Masne pikiran, perkataan dan perbuatan oke, oke, oke harus jadi, harus detil makanya di ada buku sebuah buku, kokan tulis sedetil detilnya, jangan ngambang kalau Pak De ngomong, Pak De, nak melaksanakan baru-baru Bani ngomong, kan, sehingga ada bukti Bani sehingga ngomong, berarti apa yang Bani ngomong, semua Pak De sudah laksanakan, dan sudah ada buktinya, kan Pak De, makanya Bani ngajin, apa ngajin, sehingga gue tanya ngalaman, apa betul, 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 betul uyah, koknya fahit, gitu uyah, apakah fahit, kat orang Bani sehingga naruyah, ya kembali lagi ke persembahan ke pemerjaan itu, kita di Bali ini kan nak, bo benami, warisan leluhur kalau kita ingin cepat tergapulkan doa pertama, pujalah sembilan dewa, sembilan dewi yang dewa dan wasang kemudian, pujalah yang disebut dengan pertiwi apah, tejo, bayu, akas pujalah trimurti, kita ada kayangan tigil terisakti juga di kayangan tigil ya, kemudian di Bali ini juga ada puro-puro khusus misalnya yang ke nunas rejeki, ya ada puro rambut sedane yang ada di dekat-dekat jatiluih, nih, ke ada juga puro teriupes sedane di tapsai, nih, ke yang masalah kesehatan ada puro apa, dan itu, no tamu waras oke nak, nak, linsir-linsir agama, ngai makanya spesialisasi-spesialisasi itu kemarin kita kan bahas tentang puro verdarman berhubungan dengan leluhur oke, oke, oke ya puro lempuyang berkaitan dengan dewa iswara dengan dewi umah ya puro guolawah maheswara sri puro andekasa brahma saraswati puro uluwatu rudra sama santani ya batukaru mahadewa sanci mangu sangkara rodri batur wisnu laksmi ya kemudian sambu mahadewi di puro besake kemudian puro pusaring jagat siwa parwati nak, sami yang pun tak, tak, akan linsir-linsir agama itu beda-beda kininya pada ya maksudnya ini ke puro ini untuk ya oke, oke ini ini kalau kita betul-betul ingin mendalami yang disebut dengan ado dewa di dewa gitu sembilan dewa sembilan sembilan pura ini yang disebutkan tadi wajib kita wajib kita pernah nangkillah kesana sehingga nanti kan sehingga selesai dari rumah kita memuja beliau pagi-pagi bagus sekali itu ya bayangkan kita ada di puro tersebut ya kemudian kemudian kita memanggil pertiwi untuk ke dalam diri kita air biar komposisi panco mahabuto di dalam diri kita seimbang dengan panco mahabuto yang ada di luar kalau dewa tenawa sangotu agar semua organ tubuh kita itu mendapat energi dari sembilan dewa dan sembilan dewi kita memuja pura terisakti di kayangan tiga niki trimurti di kayangan tiga yang ada di desa kita masing-masing agar beliau berstana di dalam diri kita kemudian kita memuja beliau sebagai wujud ardenaraswari juga agar berstana di hati kita nah hanya ketika kita melingihkan dewa-dewi inilah ya semua organ kita akan seimbang energinya yang membuat kita sehat ketika sembilan dewa sembilan dewi dan semua dewa-dewi itu ada di dalam diri ini beliau lah yang akan memunculkan sifat-sifat mulia sehingga kita menjadi orang mulia orang bijaksana hanya orang bijaksana nanti kita cepat sekali berhubungan dengan beliau kalau disini tanpa seranapun kita bisa memohon dan cepat terjadi gituin oke masalahnya kan begini di realita di lapangan itu banyak sekali masyarakat yang tidak tahu sejarah atau tidak mau entah males belajar oh ini gimana ini pura ini untuk memuja apa nah ini kalau ianya begini tujuannya untuk apa kalau kalian berdoa seperti ini untuk Nabi bukan malas belajar tapi kalau kita menjalani tanpa mengetahui diterima juga atau gimana masalahnya seperti ini waktu belajar waktu berpikir mengurusan isin basang betul betul masalah ketukanan ini isin basang malu bomisi mereka tidak ngomong di lain ya yang misi basang 2 ngomong yang ngomong iya 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 pecah dong ini raga oke dong oke raga raga oke aduh iya 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 sedangnya sudah terjawab lah cara berdoa dan nah ini masalah mengenai yan yang banyak dikerjakan oleh masyarakat bali ini kan menurut pada bagaimana kalau yan yan itu banyak upakara dan ini itu banyak orang yang mengatakan bali itu banyak libur banyak upakara nah betul betul termasuk ini juga menjadi permasalahan di dunia kerja sering dikeluhkan wih kalau mengikut orang itu jangan orang bali dan realita ini karena terkenal orang bali ini sebenarnya di bali itu hanya ada empat yan 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 hữan kan kan setiap hari ada ulang tahun man yan raghah kom 미� di dunia ini yang itu yang dikatakan kejangan setiap hari ada ulang tahun yan 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 jan kan datang tiap 6 bulan sekali Setiap minggu ada orang membuat rumah baru, itu yang dijadikan odalan, rainan, gitu. Maka setiap hari ada rainan, padahal nak papat, gitu. Ngaben juga kan satu, fitriannya odalannya. Cuman, kebetulan ada nak, makin mati, makin diabenkan. Ada juga ngaben masal, gitu. Kemudian ada juga odalan-odalan di samping odalan di Merajaan Pedidi, di Merajaan Banjar, di Kayangan Tiga, dan di Kayangan Jagat. Ini kelihatan liu. Ya, itu dah makanya. Di odalan di Puro, di Puro ini, di Puro ini, di Puro ini, bahkan di Tabanan, di mana itu? Kalau nggak salah, curhat teman dia. Wih, dimpargain dalam, macam kalau yang pecat, ya, dengan bosnya, gitu. Iya, betul. Atau diresain, ya, diresain. Sebilang, gini, 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 gini. Kusut karyane, bin karyane, gitu. Nah, betul, betul. Nah, itu solusinya gimana? Kalau menyederhanakan kan, sudah ada nistamah, dia mandala. Sudah ada, sudah ada nistamah. Cuman, kan, kalau di lingkup desa, gini kan, berdasarkan kesepatasan. Masalahnya gini, Bin. Nah, jadi, jadi, yang fenomena yang, yang bikin repot ini, ya. Yang pidan itu, nah, ada aturan. Hmm. Yang dikayangan jagad, odalannya mo, nih. Hmm. Yang dikayangan desa mo, nih. Di karangpumahan mo, nih. Masalahnya, jadi, di karangpumahan, ngai odalan sama dengan dikayangan jagad, gitu, Win. Hmm. Ini masalahnya. Oke, oke. Gitu, dan, orang-orang, oknum-oknum, melaksanakan persembahan itu, yadnya itu, tidak disesuaikan dengan kemampuannya. Masa awak asing hidang muntuk, kita kan, Iya, iya. Kan agang bantan, ya, iya. Ya, nulat, nih, muntuk, masak asing hidang, angsel, bin bedik, gitu. Oke. Dan juga, yang melaksanakan yadnya, mau digitukan. Hmm. Kalau pada, lain. Aduh, beranda, niki kayak, niki, eh, oda antian, numu penamu, itu, nanti akan ngatulan, gini, gini, gini. Pun, api. Oh, nah, yang buktu, anu nengit, duat, duat, duat. Hmm. Kita harus tahu, kita harus tahu. Pipis, aku, jiku dong, hidang, 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 hidang. Hmm. Deng, lapis, atus, nyemak, hidang, 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 hidang. Kan, berat, Win. Oke, 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 oke. Itu. Dia kan, hidang, 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 hidang Sing juari ngomong Nilai sendirilah Intinya masyarakat berdua kan menilai Oke Oke sepertinya sudah Satu jam nih Mungkin ada yang pada ingin sampaikan lagi Soal doa yang Diterima dan persembahan yang diterima Ya intinya begini Masalah doa-doa Banjar, ayo kita lakukan doa Masal, Bali Ayo kita lakukan doa masal Nusantara, ayo kita bersama-sama Karena semakin banyak orang Mendoakan dengan satu tujuan Lebih cepat terkabul Kalau kita Di keluarga punya masalah Berdoa lah bersama-sama Anggota keluarga Di Merajan, di Rom 3 Itu akan cepat terwujud Nah yang kita Fokuskan adalah bagaimana Permohonan doa-doa kita sendiri Untuk doa sendiri Tidak memerlukan banyak sarana Minimal ada dupo, ada canang, ada air Kemudian kita tahu Siapa yang kita puja Kita yakin kepada beliau yang kita puja Kemudian Mohonlah sesuai dengan kebutuhan kita Dan waktu untuk memohon Adalah pagi hari Antara jam 3 sampai matahari Sebelum matahari terbit Ini waktu yang bagus Karena kita masih hening Alam semesta juga masih hening Apa yang kita mohonkan Akan cepat Tersampai pada beliau Dan beliau Biasanya Akan Mengabulkan Setiap Kebutuhan kita Bukan keinginan kita Oke Siap Oke Sementara Jagbali mungkin Yang ingin Mendalami lagi Seputar Detil Lebih detail Tentang Cara berdoa yang baik Dan benar Dan Persembahan yang baik dan benar Bisa langsung Kesini Pak Tengke Jangan kesini Karena Kita lihat Dari luar negeri Itu Cuman Cuman lewat 081 Oke 236 273 888 Sekali lagi WA ke 081 236 273 888 Siap Suk semua Pak Dek Ini Zaman modern tentunya Cara pun juga harus Modern juga Pak Dek Lebih murah kan Iya betul Kalau datang kesini Blind bensin Sekat minimal Pejati Kan itu Jenpo WA kan selesai Masalah Siap Betul Cuman gini kan Antre ya Karena banyak Kadang-kadang Ampuro Dia yang beleng gelong Niki kok Tak dijawab Karena kadang-kadang Kan kadung kelewatan Dan nomor-nomor Kita gak save Ampuro Kalau yang ada Yang terlambat Mungkin Pak Dek Harus punya tim Karena semakin sering Di podcast di Bali Semakin banyak Yang request Tim admin Yang ngurus Oke Suka semua Semoga Apa yang kita bicarakan Bermanfaat Bagi banyak Semua tahun-semua tahun Di Bali Dan mungkin di luar Bali Om Santai Santai